Program Jokowi ini bikin Indonesia hemat Rp330 triliun Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sapit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30 Pemerintah Indonesia sangat gigih dalam menjalankan program biodiesel yang sudah dijalankan sejak 2016 Bahkan tanah air diproyeksikan dapat berhemat sebesar Rp330 triliun dari devisa Seperti diketahui, Indonesia sangat bergantung dengan impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri Namun, sejak Perang Rusia-Ukraina terjadi, mengakibatkan harga energi dan komoditas pun melambung Sebagai negara importer minyak, Indonesia pun kena dampaknya Angka inflasi pun meninggi karena harga minyak mentah dunia melesat hingga di atas 100 USD per barel Selain itu, tingginya harga minyak mentah dunia juga memberikan dampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Sebagai negara pengimpor, harga BBM di dalam negeri tentunya akan dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Bila harga minyak melonjak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah Maka, negeri ini harus bersiap menghadapi lonjakan harga BBM di dalam negeri Pemerintah Indonesia dibawa pimpinan Presiden Joko Widodo berinovasi melalui program pengembangan biodiesel untuk digunakan sebagai bahan baku alternatif BBM Sehingga diharapkan nantinya Republik Indonesia dapat mengurangi porsi impor minyak mentah Biodiesel ini juga kita ingin masuk kepada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca Sejatinya, program biodiesel sudah berjalan sejak 2016 yang dimulai dari program campuran 20% minyak kelapa sawit dengan 80% bahan bakar jenis solar untuk menghasilkan produk B20 Pengembangan biodiesel tidak berhenti pada B20 saja Pemerintah kembali mengembangkan program B30 dengan meningkatkan campuran sebanyak 30% dari minyak kelapa sawit dan 70% bahan bakar minyak jenis solar Program tersebut telah berjalan sejak Januari 2020 Pada tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan surat edaran baru yang menyebutkan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35% B35 ke dalam BBM jenis solar Akan dimulai berlaku pada 1 Februari 2023 Kementerian ESDM menetapkan alokasi biodiesel untuk B35 pada 2023 mencapai 13.148.594 kiloliter Naik dari alokasi 2022 sebesar 11.025.604 kiloliter Pada 2022, pemerintah masih memperlakukan program B30 Hal ini dengan asumsi konsumsi diesel atau solar di Indonesia pada tahun ini mencapai 37.567.411 kiloliter Naik 3% dari proyeksi pada 2022 di 36.475.50 kiloliter Seiring dengan meningkatnya kebutuhan CPO dalam negeri Pemerintah pun berencana untuk kembali membatasi porsi ekspor CPO mulai 1 Januari 2023 Guna mengamankan persediaan CPO dalam negeri untuk menghadapi bulan Ramadan, Idul Fitri, dan program biodiesel Pengetatan tersebut dilakukan dengan menurunkan rasio volume ekspor Dari volume domestic market obligation atau DMO yang dijalankan para perusahaan Jika sebelumnya volume DMO sebesar 1 banding 8 Yang artinya pelaku usaha sawit mendapatkan izin ekspor CPO 8 kali lipat dari volume DMO yang dijalankan di dalam negeri Namun dengan terbitnya aturan baru ini, pelaku usaha hanya diizinkan untuk melakukan ekspor 6 kali lipat dari volume DMO yang dijalankan di dalam negeri atau 1 banding 6 Semenjak diimplementasikan program biodiesel di Indonesia, Kementerian ESDM mencatatkan beberapa manfaat mulai dari aspek ekonomi serta lingkungan Pada 2018, program biodiesel berhasil menghemat devisa hingga atau setara 26,67 triliun rupiah Dan terus bertambah menjadi 3,35 miliar USD Sementara pada 2020, penghematan devisa mencapai 4,8 miliar USD atau setara 63,39 triliun rupiah Di sepanjang 2021, Indonesia telah menjalankan B30 dan sukses menghemat 4,54 miliar USD atau setara 70,75 triliun rupiah Kementerian ESDM memprediksikan penghematan devisa pada tahun lalu mencapai 7,82 miliar USD atau setara 121,87 triliun rupiah Dengan begitu, penghematan devisa sejak 2018 hingga 2022 diproyeksikan hingga 330,87 triliun rupiah Selain itu, program biodiesel turut membuka lapangan pekerjaan khususnya petani sawit hingga mencapai 1,2 juta orang pada 2020 Program tersebut juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca mulai dari 5,61 juta ton atau CO2 pada 2018 hingga 14,25 juta ton CO2 pada 2020 Namun, kedepannya Indonesia masih memiliki tantangan besar untuk program biodiesel yakni terkait dengan deforestasi Kerap kali program biodiesel dinilai baik untuk hilirnya Sementara pada hulunya juga menyebabkan kerusakan lingkungan melalui deforestasi Sebab ketika deforestasi besar-besaran akan berdampak pada lepasnya emisi dan akan mempengaruhi iklim Tidak hanya aspek perekonomian saja yang perlu diperhatikan Tapi dari aspek lingkungan juga penting untuk dicermati Terima kasih telah menonton!